Ibu Mirsa, status DKI yang disematkan pada Jakarta habis sejak 15 Februari 2024. Menurut Heru, saat ini rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta masih dalam proses. Akhirnya, status ibu kota yang disematkan pada Jakarta telah rampung pada 15 Februari 2024. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan, masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta. Hal ini dikarenakan saat ini rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta sedang berproses. Heru ini kan status DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin, sudah enggak ada undang-undang DKI-nya gimana Pak? Undang-undang DKI-nya kan belum di... Ya, jadi bagaimana untuk... Ya, masih ada waktu transisi. Kan sedang berproses dikajinya. Sesuai dengan undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, maka statusnya telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu. Hal ini merupakan implikasi dari Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara atau UU EKN yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terdiri. Dari Jakarta, Rami Sanjaya, INews Melaporkan.